Alhamdulillah Sosialisasi ujian sekolah berstandar nasional Kabupaten Tabalong diikuti sejumlah pengawas, kepala sekolah, dan tenaga pendidik sekolah dasar sekabupaten Tabalong Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan sekolah dan memastikan penerapan USBN di sekolah masing-masing Ujian sekolah berstandar nasional tingkat sekolah dasar rencananya dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 5 Mei 2018 Ada 3 mata pelajaran yang masuk dalam USBN yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam Berbeda dengan ketentuan pola pembuatan soal di tahun sebelumnya yang memuat soal 25% dari pusat dan 75% soal dibuat oleh tenaga pendidik yang berkoordinir dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian setempat Di tahun 2018 ini, untuk pembuatan soal 25% diambil dari pusat dan 75% dibuat oleh kelompok kerja guru dibawa binaan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat Untuk presentasi komposisi soal itu ada 25% dari DNA dan 25% dari pusat Antung juga menambahkan, dengan adanya pembaharuan ini diharapkan dapat memudahkan siswa memahami soal-soal dalam USBN serta dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah dasar yang ada di Kabupaten Tabalong Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan